Selamat sore Ibu, apa tanggapan Ibu dengan gelarnya Bedurnas Babetri di kota Terapai? Maksudnya tanggapan tentunya ya sangat merasa senang ya melihat antusias peserta yang jauh-jauh Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatra pada mau ikut, terutamanya dari Kalimantan Kalimantan ternyata kan jauh, tapi mereka mau ikut memberi angkat dalam rangka Sebetulnya kan maunya besok, nanti Pak Menteri minta sekarang karena bertepatan dengan hari pahlawan kan Kan gak cocok kalau tanggal 11, hari pahlawan kan 10 November Jadi dua depan sekarang, saya merasa sangat, sangat apa ya Pokoknya senang lah, merasa legoh, orang jauh bilang legoh gitu Bisa pelaksananya, bisa semeriahin Dan diadiri oleh, diikuti oleh hampir 300 lebih lah besertanya Bahkan dari regunya pun banyak ya Dan putra, putra itu ada 16 putra Tapi tiga-tiga belas yang tiga, putrinya ada enam Enam grup Dan untuk kelompok umurnya berorangan juga semua terisi penuh Mulai dari 40, 50, 60, 65 itu terisi semua Biasanya kan ini kosong, digabung ini enggak Enggak ada yang digabung, semua itu full Jadi saya merasa bangga juga Sebagai kebanggaan saya ya Dulu kan enggak ada, Pak Fethi itu regu putri Nah karena saya yang jadi ketua, otomatis saya bilang lah Ketua ini, putra itu, masalah Jadi saya minta ke Pak Teo untuk mengadakan Piala Menpora juga Jadi Piala Menpora tambah satu untuk putri Biasanya kan hanya satu untuk putra Ini ada satu lagi Sudah dibawakan dari jalan Dua sekarang Putra dan putra Dulu aja putra Nah tangkapan saya tentunya ya Saya merasa Saya merasa bahwa bukan keberhasilan ini bukan keberhasilan saya saja Tapi teman-teman yang melaksanakan yang membantu operasionalnya Sampai bisa sulit Ngatur itu ya Rankingnya nanti ini siapa main, duit, main di mana itu sulit sekali Tapi teman-teman itu bisa melaksanakan dengan baik Tanpa ada artinya protes atau apa enggak Jadi mulut saya merasa sungguh gembira lah ya Saya merasa bangga Mudah-mudahan Pak Fethi ini setiap tahun dia ada Seperti kalender lah Kalendernya Pak Fethi Bukan hanya tahun ini nanti tahun-tahun Pak Fethi ada Mudah-mudahan terus setiap tahun Untuk apa Untuk semangatnya yang muda Kita boleh bilang fitran Tapi lihat fitrannya masih semangat Otomatis yang junior akan merasa terpati juga ya Wah masa kalah sama yang sudah Jangan bilang tua Kalau bilang tua itu rasanya kayak Eh gak anggul Jadi veteran boleh lah Siapa Saya sungguh-sungguh merasa Bahwa semua ini berkat Tuhan Tuhan yang memberkati Apapun keyakinan kita Semua itu kembali Pasti Tuhan yang memberkati Tidak mungkin kita bisa berhasil Kalau tidak ada penyertaan dari Tuhan Yang kita sempat Mungkin itu tanggapan saya Apa harapan itu dengan digelarnya Kedua-kedua selanjutnya Tentunya harapan saya bisa Ini fitran ini bisa juga ambil bagian di luar negeri Karena luar negeri juga ada Seperti di Beijing Itu Penang Itu ada Apa fitran Itu ada Jadi saya ikut soalnya Mudah-mudahan bukan saya aja yang bisa ikut Yang lain-lain bisa Saya ikut di Barcelona Itu ada Kejuaraan Kejuaraan Harapan saya begitu Supaya bisa Lanjut Fitran 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 Untuk lebih semangat lagi Fitran Fitran saya Jangan berhenti berlatih Karena dengan kita berhenti berlatih Kita akan langsung luluh Langsung berpihak semangat Rasanya sudah Tidak Ya buktinya Saya bukan membanggakan diri ya Semua ini karena berkat Tuhan Saya hampir 81 Tapi karena saya berlatih terus Tidak pernah berhenti Berhenti kalau sakit Kalau melahir Tapi karena saya rutin Meskipun 80 Saya masih bisa Main Tadi masih menang Tadi Untuk apa Saya bisa menang Kalau itu Itu sendiri Rutin tiap minggu Berapa Yang rutin dua kali Tapi bisa kadang-kadang Tiga bisa empat Kadang-kadang ada teman dari luar kota Karena saya kan punya lapangan Dari luar kota Ayo Ayo Saya kan punya Yang rutin dua kali Senin sama kemis Tapi sabtu kadang-kadang Tapi bisa-bisa sampai empat kali Karena ada teman hari minggu gitu Kepeng main dengan Kepeng tamu Itu Tapi rutin dua kali Dan itu saya main sumbuan Bukan main-main Mereka ngasih-ngasih juga Main sumbuan Jadi itu kunci untuk menjaga kebudaran Harus rutin Olahraga itu harus kita cintai Kalau kita tidak cinta olahraga Kita cepat bosan Akan bosan Tapi kalau Orang kalau jatuh cinta Itu kan kepingin ketemu aja Iya dong Nah harus kita harus cinta Olahraga yang kita Kita temukan Yaitu Kalau saya sih Tennis Jadi rasanya memang Pingin aja gitu Pingin gitu Kadang-kadang memang Dimuluh rasa jenuh Untuk mengatasi jenuh Cari orang lain Untuk bermain Jangan yang itu aja Keluar kota saya biasanya Entah nanti ke Banyuwangi lah Entah nanti ke Sidoarjo Jadi cari musuh yang lain Supaya kita tidak jenuh Nah manusia kan Pasti pasti ada jenuhnya Kalau untuk tim Maraya sendiri Target ibu Di kejunas ini Ya harus juara umum Putra putri Untuk kelompok putra dan putri Ya perorangan dan pegu Yang saya harapkan bisa Araya juara umum Kalau nomor yang Paling ibu favoritkan Nomor kelompok Yang saya favoritkan Ya tentunya putri Makanya saya bilang Sekarang harus ada putri Saya favoritkan Putra juga ada sih Karena ada bonit ya Saya Pokoknya putra yang Yang Araya ini Kalau Semua ada yang Yang saya harapkan bisa ikut Itu pasti Bisa juara Kalau di Jawa Timur Kalau di Indonesia aja bisa Apakah setelah ini Agenda rutin tahunan Ulang tahun ibu Rudi Tetap diadakan Mudah-mudahan Mudah-mudahan sih Saya sudah beberapa tahun Karena pandemi aja berhenti Tapi mudah-mudahan Tahun depan Memang Tuhan izinkan Saya masih bisa Merayakan ulang tahun 81 ya Mungkin Mungkin akan saya ada Tapi biasanya putri Regunya Bukan Tidak sama Mungkin ada tambahan Pesan-pesan dari itu Untuk 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 Saya sebetulnya Menarapkan PP Pusat itu Juga memperhatikan daerah Jangan cuma Dikai Jangan Daerah ini Yang dimperhatikan Ya kan Soalnya kalau daerah Nggak ikut Berpartisipasi Sapa yang main Tidak mungkin Dikai main sendiri Ya kan Kalau memang Mau nasional Daerah juga Harus diperhatikan Jangan-jangan Dikai aja Karena yang Banyak kan dari daerah Ya toh Dikai kan Tempat berapa Jawa Dwarat Tapi kalau daerah-daerah Banyak Jawa Timur Jawa Tengah Dari daerah-daerah Banyak Oke Terima kasih banyak Ibu Selamat sukses Terima kasih